Pengacara Barada Richard Eliezer atau Barada E, Ronnie seolah-olah menjelaskan pernyataan kebenaran yang mengejutkan. Misi yang telah diatur oleh Barada E dibalik pembunuhan Brigadir J, yang bertujuan untuk membuat Sambo merasa didikuliti terkait menjatuhkan nasib Sambo. Namun sebelum lanjut, alangkah mulianya jika Anda menekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari tonton video ini sampai selesai. Ia menjelaskan isi dari pengakuan tiga tersangka kasus pembunuhan Brigadir J yang nyatanya telah direncanakan satu sama lain. Tersangka tersebut adalah Barada E, Bripka Ricky Rizal atau Bripka RR dan Kuat Maruf. Diakui Roni Talapesi, kliennya sejak awal bersikuku akan membocorkan kelakuan keji Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam perencanaan pembunuhan Brigadir J. Klien kami sejak awal sudah menjelaskan apa yang terjadi, sudah mengaku, sudah kooperatif. Klien kami yang membuka apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini, kata Roni Talapesi dalam tayangan Kompas TV dilansir tribunewsbogor.com pada selasa tanggal 14 September tahun 2022. Dikarenakan saat mengetahui Bripka RR ikut berbicara terkait kasus Brigadir J, Roni Talapesi lega, dan merasa dirinya akan menang. Terkait saudara RR, yang ada keterangan diberikan RR, ini menjadi satu rangkaian cerita yang berujung menjadi satu, kemarinkan masih terpisah. Kami menyambut baik apa yang disampaikan RR, semoga kasus ini menjadi terang, kata Roni Talapesi dengan tegas. Klien kami dibawa perintah, Ferdi Sambo untuk membunuh Brigadir J. Kemarin di TKP Saguling, saudara RR sudah menyampaikan. Ini merupakan hal yang baik, terusnya. Persamaan keterangan saksi RR dengan keterangan RR ini akan kita cocokkan. Menurut saya, saksi yang penting itu saudara KM, kuat maruf. Karena posisi KM itu sangat dekat dengan Baradae, posisi RR memang di belakang, sontak Baradae dengan nada tinggi. Namun demikian, Roni Talapesi menyebut ada pernyataan atau kesaksian kuat maruf yang sesuai dengan ucapan Baradae, posisi KM itu yang paling dekat, tambah Roni Talapesi. Tapi sampai detik ini kesaksian KM masih tidak sependapat dengan klien Anda. Bertanya presenter, dengan sedikit bingung. Ada beberapa hal yang menguatkan kami, tapi ada juga beberapa hal yang masih dibantah KM. Akan kita uji di pengadilan, diakui Roni Talapesi. Ternyata diam-diam kuat maruf, berip KRR, serta Baradae memberikan kesaksian kompak di depan penyidik untuk menjatuhkan Sambo. Hal tersebut dibuata saat ketiganya menjalani rekonstruksi. Kemarin direkon itu, KM, RR, Baradae itu mengatakan bahwa memang betul mengenai dijanjikan uang tersebut itu apa adanya, tutur Roni Talapesi. Riki dibilangin sama ibu, Putri Chandrawati, atau Pak Sambo, si Richard, dijanjikan uang. 1 miliar rupiah dikarenakan ia menembak, si Riki 500 juta rupiah, si kuat 500 juta rupiah, kata berip KRR serta ditirukan Erman Umar dengan tujuan menjatuhkan Ferdi Sambo. Dikatakan Erman Umar, ia segera membuktikan kesaksian kliennya dengan Baradae saat di persidangan. Walaupun tidak sepenuhi sama tapi rangkaian pengakuan itu bisa saling mendukung, keterangan RR, Richard serta keterangan lain, terutama di lokasi kejadian. Antara RR sama Richard saling berkesuaian, ucap Erman Umar dengan tersenyum tipis. Namanya sebagai Lawyers, kalau kita melihat ini kan, mungkin bukan hanya RR, tersangka kayak Richard juga ini kan merupakan keadaan yang tidak diinginkan. Ia tidak berniat ada kejadian mendadak sehingga tidak ada pilihan lain. Menurut saya yang pantas, mereka, Brip KRR dan Richard, ini jadi saksi Erman Umar. Pengakuan Brip KRR itu tidak sepadan dengan Baradae yang mengaku melihat Ferdi Sambo menembak Brigadir J, yang dilihat RR, yang menembak itu siapa saja. Sontak bertanya presenter, kalau yang dia lihat, kan ada perintah suruh tembak, yang dia lihat Richard. Ujar Erman Umar sedikit kesal, Brip KRR melihat penembakan, presenter bertanya, ia benar melihat. Kan di perintah ada Sambo di sampingnya, kan ada jeda lagi, dia, Brip KRR, ada telepon dari ajudannya yang lain, HT. Ada bunyi senjata, ajudan yang di luar pengin tahu. Dia ada jeda, balik badan, dia lihat Sambo nembak dinding, dia tidak tahu perkembangan sebelumnya, kan ada jeda, ucap Erman Umar. Terima kasih.